Masalah yang gue ketemuin adalah di bagian depannya kepotong. Gue akan terserah gue mau potong bagian sini, gue hancurin sekalian, ampunnya juga gak masalah. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue, Jule, dan kali ini gue bakal memotongin Mas Robby Darwin, Darwis? Darwis. Darwis. Mau potong gimana Mas Robby? Dipendekin aja, Bang. Pengen pendek? Iya. Cuma jangan terlalu tipis. Berarti pake model yang pendek dan sampingnya gak terlalu tipis? Iya. Oke, jadi masalah yang gue ketemuin adalah di bagian depannya itu dia kepotong. Nah ini gimana? Bisa diceritain gak awalnya gimana nih? Ini di tempat cukur biasa, Bang. Iya, di tempat cukur. Iya. Terus dipotong bagian sini. Iya. Ditanya dulu apa gak? Langsung ditiban, Bang. Langsung ditiban? Maksud gue lebih ke tujuan dia itu motong bagian sini tuh kenapa gitu? Artinya sih biar rapi. Biar rapi? Iya. Iya gak salah memang. Ya bagi gue juga sah-sah aja bagian sini dipotong. Cuman untuk kebutuhan apa dulu? Biasanya gue motong bagian sini atau lebih kaku semuanya gitu. Itu untuk kebutuhan kompetisi. Gue lagi ada bar-bar battle atau apa gitu. Nah ini gue akan terserah gue mau potong bagian sini. Ini kayak semuanya gue mau gue hancurin sekalian, rambutnya juga gak masalah. Itu kan untuk kebutuhan kompetisi. Yang penting sesuai temanya pas kompetisi. Kalau untuk harian, untuk yang kerja kantoran, sekolah, profesional gitu ya. Ini akan sangat mengganggu nanti pas tumbuhnya. Bener gak? Jadi pas lo pertama kali dipotong nih, terus tumbuhnya gimana? Numbuh lagi bang. Iya, iya. Numbuh lagi memang. Enggak lo pas tumbuhnya tuh kayak aneh gitu gak sih? Aneh bang. Iya, jadi ini apaan tumbuhmu lo? Akhirnya lo potong sendiri? Iya. Karena lo ngerasa jelek gitu ya? Iya. Resikonya potong sendiri adalah bagian sini nanti kehajar satu helai, dua helai. Nanti lama-lama mundur nih. Biasanya gitu. Awalnya nih potong sedikit nih. Rapin aja nih sedikit nih bagian sininya nih. Ujungnya kan ini ngebentuk ada lancip gitu ya? Iya. Lancip. Nah, yang kedua, ketiga kakak kesekiannya itu biasanya potong lagi sedikit. Nanti kehajar sedikit atasnya. Potong lagi sedikit, lama-lama mundur nih. Ini gue yakin tadi awalnya gak segini. Di bawah doang, sini doang ya? Iya. Lama-lama lo motong juga lo gak kelihatan. Yang atasnya juga kehajar juga. Beginilah hasilnya. Terus gimana caranya biar rapih lagi? Ada dua cara. Yang pertama, tungguin aja selama 6-8 bulan mungkin ya. Atau yang kedua itu botakin semua. Yang bagian belakang ini samain kayak depan. Tapi gak mau kan lo botakin? Gak mau bang. Jadi buat kedepannya nih, lo baiknya ini dibiarin dulu ya? Iya. Jangan dipotong-potong nih, biarin agak aneh. Untuk diawal aja gak apa-apa. Biarin sekitar 6-8 bulan. 4 bulan juga udah bisa diangkat ke atas. Cuman terlalu bedanya, terlalu jauh sama yang rambut lainnya. Ya, dan jenis rambutnya ini, dia itu sepertinya yang tipe 2A atau 2B. Tipe 2A itu, 2 itu rambutnya ikal. A dan B itu dia gak terlalu tebal. Rambut dengan jenis seperti ini, itu harusnya bagus untuk di model apapun. Karena dia dikembangin gampang. Dan kalau habis sampuan, kondisional dia gak terlalu jatuh. Untuk model rambutnya kayaknya bakal gue coba. Potongannya belah tengah biasa, supaya bisa ke samping kanan kiri juga. Dan bagian sampingnya, kita bikin graduation. Gak terlalu tipis ya. Graduation bukan gradasi. Kalau tipis baru gradasi. Jadi harusnya aman-aman aja, kita potong belah tengah. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!